Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana memodifikasi POI Injector maupun POI Splitter Agar bisa digunakan untuk menyalakan suite-suite yang tidak bisa dimodif Misalkan suite TP-Link, suite Tenda, suite D-Link dan yang lainnya Nantinya bisa minimal 3 POI ini ya Biar bisa saling backup ya Supaya ada yang klien mati satu Yang lain bisa membackup powernya Oke, mari kita lanjutkan tutorialnya Pertama-tama kita potong dulu POI Injector dan POI Splitternya Ini saya potong 3 sekaligus Kita potong di tengah-tengah Ya ini nantinya untuk POI Dan yang satunya lagi Ini untuk POI Out Kita potong agak lebih panjang sedikit ya Oke Berikutnya kita kupas ya Kabelnya satu persatu Jangan sampai terlalu keras Untuk mengupasnya ya Atau terlalu menekan Ini kabelnya sangat tipis Jadi gampang putus Hati-hati aja Jangan sampai jumpa lagi ya 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 Selanjutnya kita buat rangkaian diodonya ya Diode yang kita gunakan adalah Seri 1N4002 Ini adalah diode 1A Dengan tegangan maksimum 100V Kita gunakan 3 buah diode Karena kita akan membuat 3 POI Di mana fungsi diode sebagai penyara arus Agar arus tidak berbalik ya Ke jalur yang lainnya Jangan sampai jumpa lagi ya Kemudian kita pasang step down nya Step down yang digunakan adalah Tipe LM2596 Jangan sampai jumpa lagi ya 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 Jadi rangkaiannya seperti ini teman-teman Tiga kabel positif untuk POI Semua disoldir melalui diode Dan output diode Nantinya dijadikan satu Kemudian dihubungan ke input positif step down Dan satu kabel positif untuk POI Tidak perlu diode ya Jadi langsung saja disoldir ke input positif step down Dan selanjutnya untuk kabel negatifnya semua dijadikan satu dan kemudian dihubungkan ke input negative step down nantinya kita akan pasang juga di output step down terminal 2 lubang yang fungsinya untuk memasang jack power agar bisa diganti jenis kepalanya selanjutnya kita setting step down yang pentingnya agar output yang dihasilkan menjadi 5 volt sesuai dengan input asli dari switch yang biasanya memang 5 volt mungkin bisa juga nanti kalau misalkan untuk yang lain misalkan router bisa kita setting ke 9 volt atau juga yang lainnya bisa juga ke 12 volt jadi step down ini masih bisa untuk digunakan untuk settingan yang lain yang terpenting input dari output harus lebih besar dan jangan lupa untuk kita coba pula untuk setiap portnya apakah berfungsi atau tidak untuk mengecek hasil kesolderan dari langkahiannya selamat menikmati 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 dan jangan lupa untuk kita lubang-lubang yang terlebih dahulu untuk lewat kabel dan kemudian jangan lupa dirapikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan kita beri lem bakar agar antara solder tidak saling menempel dan agar lebih kuat supaya kabelnya tidak gampang melepas dan jangan lupa terminal 2 lubangnya kita tempelkan ke box dengan lem bakar dan kemudian terminal speed kita solder dengan output dari step down tadi dan kita tunggu lemnya sampai kering setelah lemnya kering selanjutnya kita tutup boxnya kemudian kita pasang cek powernya juga selamat menikmati selamat menikmati kita memberi marker ya untuk in dan outnya ya dan juga batas voltage yang diizinkan ya itu dari 9-24 volt dan output cek powernya disini akan kita marking 5 volt ya oke sudah selesai ya selanjutnya kita uji menggunakan suite yang tidak bisa dimodip ya misalkan disini saya menggunakan suite merkusis 5 volt ya ini kita coba untuk menyalakan apakah bisa atau tidak ya dan kita coba masukkan terlebih dahulu untuk port port lannya ya untuk lubang-lubang dari lannya ini kita masukkan dulu ya output lan dari poe motif yang sudah kita buat ya kemudian kita lihat satu persatu ya apakah bisa menyala atau tidak ya kalau semuanya ya kalau semuanya poe ini sudah bisa menyalakan poe ya apakah poe outnya juga bisa menyalakan alat lain ya misalkan dalam hal ini menyalakan suit yang suit yang sudah dimodip juga ya ini suite total link juga ya yang 8 pot yang sudah dimodip ya dan ternyata bisa menyala juga ya berarti apa yang kita buat ya poe motif poe splitter maupun poe injector motif ini sudah berhasil oke ya demikian video tutorial kita kali ini semoga bermanfaat yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ya dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru dari saya dan silahkan like ya comment and share kepada teman-teman kalian terima kasih ya kembali lagi di next video selamat menikmati